Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa kriminal di Indonesia hari ini. Berita pertama, hasil tes poligraf atau lie detector terdakwa Verdi Sambo terkait keterlibatannya dalam penembakan Brigadir J terindikasi berbohong. Tak hanya terdakwa Verdi Sambo, namun hasil poligraf terhadap Putri Candrawati juga berbohong atau tidak jujur. Hal itu diungkapkan oleh Aji Febrianto Aroshit, selaku ahli poligraf dari Polri dalam sidang kasus Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 14 Desember 2022. Awalnya JPU menanyakan terkait penilaian melalui poligraf terhadap terdakwa. Aji menjelaskan untuk kuat ma'ruf dilakukan pemeriksaan dua kali dengan hasil pemeriksaan pertama skor plus 9 dan kedua minus 13. Terdakwa Riki juga dua kali pemeriksaan pertama plus 11 dan kedua plus 19 sedangkan terdakwa Richard plus 13. Ada pun untuk hasil plus berarti tidak terindikasi berbohong sedangkan minus terindikasi berbohong. Kemudian JPU menanyakan lagi terkait hasil poligraf 5 terdakwa Verdi Sambo hingga Richard. Sementara itu hasil poligraf terdakwa kuat ma'ruf terindikasi berbohong dan jujur. Ada pun pertanyaan pertama untuk kuat lanjut Aji apakah kamu memergoki persetubuhan ibu putri dengan Yosua. Aji menjelaskan kuat jujur jawabannya tidak memergoki atau tidak melihat hal tersebut. Kemudian pertanyaan kedua untuk terdakwa kuat yang diperiksa pada 9 September 2022 yaitu apakah kamu melihat Verdi Sambo menembak Yosua. Lebih lanjut Aji menjelaskan terkait hasil poligraf terdakwa Riki Rizal. Lalu ketika ditanya perihal apakah melihat Verdi Sambo melihat menembak Yosua, Riki menjawab tidak melihat. Sebagaimana diketahui, light detector yang digunakan bare skrim Polri untuk uji kebohongan adalah sebuah mesin poligraf. Berita kedua, rekaman CCTV terkait kasus perampokan rumah dinas wali kota Blitar Santo Sobredar di media sosial. Berdasarkan penelusuran Tribunews.com, rekaman CCTV itu diunggah oleh akun bernama Ad Kropukulit di TikTok pada Rabu 14 Desember 2022. Ada pun kamera CCTV dalam video itu berada di seberang rumah dinas wali kota Blitar dan menyorot langsung ke arah pintu gerbang. Video rekaman CCTV berdurasi 56 detik itu memperlihatkan sebuah mobil berwarna hitam dan berplat merah melaju dari arah barat rumah dinas. Kemudian adegan berlanjut ketika seseorang membukakan pintu gerbang bagi mobil hitam tersebut. Lalu mobil itu pun masuk dan pintu gerbang ditutup kembali oleh orang yang diduga penjaga rumah dinas. Setelah itu mobil pun diparkirkan sedangkan orang yang membukakan pintu gerbang memandu memarkirkan. Terkait rekaman CCTV tersebut, Kapolres Blitar kota AKBP Agowiono mengatakan peristiwa itu terjadi di pintu gerbang utama rumah dinas wali kota Blitar. Argo juga menambahkan video itu masuk sebagai bahan penyelidikan. Pada perkembangannya Argo menyebut pihaknya telah memeriksa 20 saksi diantaranya ART rumah dinas, sopir, dan petugas piket jaga. Demikian rangkuman peristiwa kriminal hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi. Terima kasih telah menonton!